Pemerintah Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember menyiapkan dua hotel untuk dijadikan tempat karantina bagi pemudik di masa pandemi COVID-19. Tim medis dan petugas khusus juga disiagakan untuk memantau kesehatan dan memenuhi kebutuhan warga karantina. Ada 15 kamar yang disewa Pemerintah Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember sebagai tempat karantina. Kamar tersebut ada di dua hotel yang dirahasiakan demi alasan keamanan dan kenyamanan pengunjung hotel. Tempat karantina dipersiapkan untuk warga yang nekat mudik ke Desa Jubung. Mereka akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah desa juga menyiapkan petugas medis dan tim khusus untuk mengawasi pemudik yang berada di tempat karantina. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga Desa Jubung di tengah ancaman penyebaran virus corona saat masa mudik lebaran. Di warga kita itu ada keresahan ketika ada warganya yang baru pulang dan keluar kota. Jadi salah satu bentuk waya desa untuk menjaga kondisivitas dan keakerapan masyarakat yang ada di desa, salah satunya yang memisahkan warga yang asli Desa Jubung yang tidak kemana-mana dengan warga yang baru datang, warga Desa Jubung. Tim Liputan, Kompas TV Jumper.